Yaitu diduga kesal, seorang warga di Kabupaten Tanah Laut menanam pohon pisang di Jalan Nasional Playhari yang berdubang Jumat lalu. Pohon pisang yang sempat menarik perhatian pengguna jalan itu dilepas petugas dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tanah Laut. Beginilah suasana di pertigaan Jalan Nasional atau Transkalimantan yang melintasi kota Playhari, Kabupaten Tanah Laut. Pertigaan yang biasa disebut Simpang Tiga Kijang Mas itu suasananya agak berbeda dengan hari biasa. Karena di tengah jalan terdapat pohon pisang yang sengaja ditanam oleh pihak seorang oknum warga Playhari. Pohon pisang itu ditanam di dua tempat yang terdapat lubang besar. Tidak diketahui pasti siapa yang menanam pohon pisang itu, namun keberadaan pohon pisang tersebut mengganggu pengguna jalan. Mereka harus hati-hati bila tidak ingin menabrak pohon pisang itu. Seperti dialami sebuah truk arah banjermasin karena sopirnya tidak dapat mengelak sehingga merobohkan pohon pisang. Pohon pisang yang sempat mengganggu perjalanan warga itu akhirnya dicabut Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRP Tanah Laut Mirza Fajriani yang datang ke lokasi dengan staffnya. Menurut Mirza perawatan jalan nasional bukan kewenangan mereka. Namun demi kenyamanan pengguna jalan, rencananya sebelum penggantian tahun, lubang-lubang di beberapa titik jalan nasional yang melintasi kota Playhari segera ditambal. Kami menjelang tahun baru ini sama Liburan Natal ini kami sudah mendatak semua jalan-jalan atau lubang-lubang yang baik itu jalan nasional dan jalan provinsi supaya tidak menjadi masalah seperti ini. Nah ini kami kepadat berhubung, ada kerjaan asfalt di daerah kita juga. Itu nanti asfaltnya masuk kami mau kami masukkan di sini. Karena berapa kali memang kami perbaiki secara manual, kena asfalt, kena asfalt tetap rusak lagi kayak gitu. Kami juga belum bisa memperbaiki secara bulat, karena ini kan beban-banan, kan beban-banan, kan beban-banan. Tapi tetap untuk keselamatan dan kelancahan kualitas kita, kita perbaiki. Perbaikan atau penambalan jalan dilakukan Dinas PUPR Petala karena kabupaten ini menjadi salah satu destinasi wisata saat musim libur akhir tahun. Di Kabupaten Tala terdapat beberapa objek wisata pantai dan alam. Seperti Gunung Kayangan, Gunung Birah, Air Terjun Bajuin, Pantai Asmara, Pantai Suarangan, Pantai Takisung, dan Pantai Batakan. Dari Tanah Laut, Zulkipri Yunus, Ainus melaporkan.